Tiba-tiba datang kaumun hufatun urotun Satu kaum yang Gak pake Alas kaki gitu ya Nyeker gitu ya Tidak pake sepatu, tidak pake sendal Terus bajunya juga gak pake kecuali yang diselimutkan Sambil Mengandungkan pedang Mutakollidi Apa? Asuyuf Ya bawa pedang Cuma itu aja yang dibawa Gak bawa kendaraan mewah Orang-orang miskin Orang-orang yang Kekurangan Sehingga pakean pun gak ada Cuma Kain yang diselimutkan Sendal Alas kaki gak ada Jadi nabi ketika melihat ini Orang-orang yang miskin dari kabilah mudor Datang menemui nabi s.a.w Nabi Lama'ar wajuhu Ya muka nabi Berubah Maksudnya apa? Menunjukkan rasa ibah Dan ini Subhanallah Perasaan yang Sangat-sangat Sangat-sangat Sangat fitrah ya Jadi kalau kita melihat Saudara kita yang mempunyai kekurangan Kesusahan Kalau orang yang lembut hatinya Dan Imannya itu Betul-betul bekerja Masya Allah Dia akan Merasa Merasakan sedih Nah sedih juga Melihat saudaranya Seperti itu Nah Kan sebagian orang Soalnya melihat Orang miskin gitu Makanya loh Kerja Katanya Maka alas kerja sih Makanya Sebagian orang Langsung Menghukumi Nah mungkin Mungkin dia sudah Bekerja Mungkin dia sudah Berusaha Cuma ya Belum aja Pokoknya Makanya kayak Sain Cuma kerja Nah Akhirnya sukses gitu Sebagian orang itu Ngelihat orang yang Kekurangan Prasangkanya itu Bukannya Bukannya menghayati dulu Ya Ya Allah Kasian Begitu hatinya menjadi lembut Dan itu hikmah Hikmahnya ya Nah Jadi kita Ketika melihat yang seperti itu Orang-orang yang hatinya baik Nah orang-orang yang Tawadu gitu ya Itu Itu akan Akan Menyelami Nah dia merasa Dan akhirnya hatinya menjadi lembut Nah Terpanggil Dan ini sebetulnya sesuatu yang bagus Ya Membuat hati kita Renyuh Nah Tapi sebagian orang ya itu Karena mungkin Saking jauhnya Ya Jadi ngerasa Apa ya Bukan ngerasa Nggak ngerasa Dengan Dengan Kesusahan orang itu Tidak Tidak Merasa Atau justru mungkin malahan Ya itu tadi Makanya Lajin kerja kamu Jangan malas Mungkin Tidak